Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi kita sempat mengenal tentang rangkaian seri dan paralel kalau kita buka skematik ini contoh saya akan membuka salah satu skematik yaitu teknik 5 rifa rangkaian seri itu seperti ini karena ini jalur positif, ini jalur positif berarti lilitan ini terpasang secara seri apabila ini adalah jalur positif ini ada sebuah komponen dia akan terhubung ke ground berarti ini adalah rangkaian paralel dan paralel ini nanti akan ada komponen dimana komponen-komponen itu nanti akan terbagi lagi yaitu yang pertama adalah komponen pasif dan komponen aktif dimana komponen pasif itu nanti untuk jenis-jenisnya itu adalah resistor, ada kapasitor, ada induktor atau lilitan untuk komponen aktif itu nanti ada dioda, ada transistor, ada IC semua komponen aktif dan komponen pasif ini nanti akan dipasang di logic boot dimana dia akan dirangkai di rangkaian yang dibutuhkan oleh rangkaian ponsel ini jadi komponen pasif ini pada saat kita melihat sebuah mesin kita harus tahu, oh ini komponen pasif oh ini komponen pasif dan begitu juga untuk komponen aktif kita juga harus tahu pada saat kita melihat mesin oh IC ini adalah komponen aktif begitu nah dari jenis-jenis komponen ini sangat bermanfaat sekali ya karena posisi ponsel sekarang jarang sekali ada skematiknya dan kita harus main tebak-tebakan dimana pada saat kita melakukan sebuah analisa permasalahan ponsel kita nanti akan tahu pada saat melihat sebuah fisik mesin seperti ini kita sudah tahu ini adalah komponen pasif dan komponen aktif oke nanti kita akan bahas masalah di komponen ini untuk sesi tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh